Pemirsa banyak pihak yang mempertanyakan kenapa pondok pesantren Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang sampai sekarang masih eksis. Padahal beberapa bulan terakhir ini banyak hal kontroversial yang mereka suguhkan secara terang-terangan. Bukan hanya di media sosial tapi juga di kanal Youtube Al Zaitun. Kami akan tampilkan inilah deretan hal yang dianggap menuai kontroversial di Al Zaitun. Pond Pes ini sebenarnya lokasinya ada di Indramayu, Jawa Barat. Ini dia salah satu poin yang menjadi kontroversial. Memperkenalkan salam Yahudi kepada santri. Ajaran pemahaman kurikulumnya dianggap berbeda sama sekali dengan Pond Pes pada umumnya. Kemudian ada syaf jemaah laki-laki dan perempuan yang bercampur serta berjarak. Selanjutnya lantunan azan muazzin yang biasanya menghadap ke Qiblat tapi di Pond Pes Al Zaitun mereka dianggap dalam tanda kutip nyeleneh. Jadi posisi yang azan menghadap ke para santri. Ini fotonya jadi bukan hanya sekedar narasi tapi juga ada bukti nyata yang mereka viralkan di media sosial. Ini merupakan lokasi Pond Pes yang begitu ketat yang sampai sekarang cukup sulit untuk ditembus oleh orang umum. Pimpinan Pond Pes Panji Gumilang juga hingga saat ini masih terus diusut. Bahkan pemerintah kemudian majelis ulama Indonesia sudah mengumpulkan ratusan ulama sejawa barat untuk mengetahui lebih jauh apa sebenarnya kurikulum tersembunyi yang dimaksud diajarkan di Pond Pes Al Zaitun ini. Bahkan untuk di bagian depan, hadirin, ada kawat berduri yang masih terpasang di tepi jalan persis di depan gerbang masuk Pondok Pesantren Al Zaitun di Kecamatan Gantar, Desa Mekerjaya Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kita coba saksikan bersama sebenarnya seperti apa posisi kawat berduri, kawat penghalang yang sampai dengan sekarang belum dilepas sejak unjuk rasa 15 Juni lalu. Petugas keamanan Pondok bersiaga di pintu masuk Pondok pimpinan Panji Gumilang tersebut. Sejumlah warga yang penasaran dan ingin berkunjung ke Pond Pes Al Zaitun harus kecewa karena dilarang masuk. Terlihat kalau gambar terkini di depan Pond Pes Al Zaitun relatif sepi sama sekali. Burunya terjadi seperti itu, harus izin dulu pakai surat atau pakai email ke dalam, setelah itu baru kita sudah diizinin masuk, baru diizinin, boleh. Tadi maksudnya mau ketemu Pak Jigun Milang atau gimana? Ya kalau dibolehkan, iya. Ketemu suatu rahmi kita pengen sama ulama, ya kan? Oleh silaturahmi aja, kan? Iya, soalnya suatu rahmi aja. Ini kan kami jamannya ini lagi dari Garut nih, lagi suatu rahmi di Hawal Gelis. Apa penasaran karena lagi yang viral itu gimana? Ya, biar saya penasaran, pengen juga lihat sampai sini. Saya terahmi gitu.